berdiri berdiri ya sudah berdiri cepat makanlah cepat Halo sahabat bagi media, apa kabar kalian semua? Lebih mengenal nasi komando makanan legend para tentara bagi sebagian orang mungkin tak asing di telinga. Pernahkah anda membayangkan hidup seperti tentara? Demi menjalankan tugas, sampai harus keluar masuk hutan belantara. Di tengah kehidupan di hutan tersebut, seringkali mereka kehabisan bahan makanan. Lantas, apa yang dapat mereka lakukan untuk bertahan hidup? Ya tentu saja mengkonsumsi makanan apapun yang dapat ditemukan di hutan tanpa berpikir rasanya akan seperti apa. Nah, mereka harus membiasakan diri untuk memakan apapun tanpa pilih-pilih. Oleh karena itu, sejak awal bergabung sebagai tentara, biasanya mereka akan dikenalkan dengan makanan legend yang wajib dikonsumsi bernama nasi komando. Coba tebak, seperti apa isi dari menu legend itu? Jangan bayangkan isinya adalah makanan mewah dan begitu lezat di lidah. Kebalikannya, nasi komando lebih mengutamakan gizi. Isi dari nasi komando ini adalah nasi yang diblender, lauk-pauk, telur mentah, dan beberapa bahan lainnya. Semua harus diaduk menjadi satu kemudian dimakan oleh calon perwira. Apakah Anda sudah membayangkan seperti apa rasanya? Banyak calon prajurit yang sempat tak bisa memakannya. Namun karena tuntutan rasa lapar, lama-kelamaan nasi komando jadi santapan paling nikmat, karena tak ada makanan lain yang bisa dimakan. Alhasil, banyak tentara yang sudah terbiasa dengan makanan yang satu ini. Awalnya kadang mereka sampai harus dipaksa untuk menghabiskan nasi komando. Sampai para senior harus menyuapi mereka agar tak dimuntahkan. Terkadang mereka akan mendapatkan hukuman jika tak menghabiskan menu legend tersebut. Anda tertarik mencobanya? Sebaiknya Anda cari tahu lebih lanjut dulu apa saja isinya sebelum memutuskan untuk mencobanya lo ya? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!